Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, saat ini saya berada di pintu gebang Istana Gebang, yaitu Museum Presiden Republik Indonesia Soekarno Nah ini saya di depannya Ini di pintu perangkat Tuhan Kemudian disini kita ada Kita masuk kesini Kita masuk dulu ya Oke, kita lanjut nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kita saat ini Memasuki halaman istana gebang Nah, sebelah kiri ini adalah kantin Untuk para pengunjung Yang menuju istana gebang Kemudian kita belok kanan Untuk memasuki balai kesenian Oke, kita lihat dulu Kita masuk ya Halo guys, kita menuju Ke istana gebang Apa istana gebang itu? Istana gebang itu adalah rumah orang tuanya Nah, ini adalah istana gebang Rumahnya Orang tua Presiden Republik Indonesia Soekarno Ya, rumahnya Bergaya Lama Seperti Apa Belanda Kita memasuki ke dalamnya Ini Salah Oh Ya, ini lagi Rumahnya Oh rumahnya ada foto-foto di zaman ini foto keluarga dan ini adalah petikan keputusan Presiden dan beberapa Indonesia sebagai pengandangkan gelap pahlawan Rukulamadol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kita di depan istana Kebang kenapa ini dinamakan Istana Kebang Istana Kebang ini adalah rumah ibunda dan ayah Presiden Republik Indonesia Soekarno dan kenapa dinamakan Istana Kebang Kebang ini adalah nama dusun nama satu dusun di kota berita kita jumpa lagi kita lanjutkan sampai ke dalam Nah halo guys setelah kita memasuki Istana Kebang kita melihat ada gong besar sekali bunyinya adalah workpiece gong gong perdamaian dunia yang mana disitu ada bendera dari semua negara di belahan dunia kemudian kita masuk ke dalam ini rumah ayah ibunda Presiden Republik Indonesia dan disini tertulis ada tulisan dan kenapa disebut Istana Kebang di Jalan Sultan Agung nomor 59 Kota Amblitar Istana Kebang adalah kompleks bangunan yang berada di Jalan Sultan Agung nomor 57 sampai 59 dan 61 itu Kampung Kebang Kelurahan Sanan Wetan Kecamatan Sanan Wetan Kota Amblitar Jawa Timur dinamakan Istana Kebang mengikuti nama-nama tempat yang berkaitan dengan kegiatan Presiden Republik Indonesia yang pertama Bung Karno seperti Istana Merdeka Istana Negara Istana Bogor Istana Batu Tulis Istana Cipanas Istana Gedung Agung Agung Jogja dan Istana Tampak Sering di Bali dan telah dikenal dengan nama tersebut sejak tahun 50an makanya kalau ingin mengenal sejarah Bung Karno pemirsa harus datang ke sini oke guys kita jumpa lagi di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys setelah kita masuk ke dalam Istana Kebang maka kita mendapatkan mendapatkan beberapa poster tentang riwayat Bung Karno ini kursi yang lama disitu ada tulisan mohon maaf gila rambut dan ini tempat untuk aksesoris kita masuk ke dalam kita masuk ke dalam biar pemirsa tahu kalau ini ruangannya kamar tidur tamu laki-laki nah ini kamar tidur tamu laki-laki kemudian yang disini kamar tidur tamu wanita nah ini kamar tidur tamu wanita nah ini ada pelbagai poster tentang Bung Karno selanjutnya selanjutnya kita menuju ke kamar berikutnya disinilah kamar tidur Bung Karno di masa mudanya Allahumma yarham oke guys kita selanjutnya menuju kamar sebelahnya biar guys tahu nah ini ruangannya sangat berbagai aksesoris nah ini nah ini berbagai aksesoris di sini berbagai poster tentang keluarga Bung Karno nah ini adalah kamar kamarnya ini kamar tidur kakak 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 Bung Karno yaitu ibu Sukarmini nah ini kemudian ini ada foto juga di sini ini foto Presiden Sukarno dan anak-anak di kota Beijing China dan ini kunjungan Presiden Sukarno di kota Jambar tahun tahun 1951 guys kita masuk ke sini nah ini berbagai ini Presiden Sukarno dan Ibu Ratna Saridewi Sukarno ini Presiden Sukarno bersama Ibu Artini Sukarno ini Presiden Sukarno dan Ibu Fatmawati Sukarno dan ini bersama Presiden Amerika oke kita masuk ke sini ini tempat galeri foto-foto juga nah ini ini bagaimana ayah Presiden Sukarno dan Sokemi sesuatu Darjo Darjo beliau adalah guru di SMA Negeri Satu Militar kemudian ini Ibunya Presiden Sukarno Ibu Ida Ayu Nyoman Raih dari Bali kalau ayahnya tadi dari Tolong Agung ya ini nah sampai ke sana ini galeri foto ya guys oke kita jumpa lagi kembali kita sampai kepada ini ruang utama ruang tidur utama Presiden Sukarno ini adalah tongkat tongkat yang putih itu yang sering digunakan Presiden Sukarno tongkat ini dari India dan ini ini tempat tidur ayah bunda bungkarno setelah menjadi Presiden kemudian setelah itu digunakan Presiden Sukarno untuk istirahat di kamar tidur ini ini Presiden Sukarno nah Presiden Sukarno nah ini kamar utama Presiden Sukarno nah ini kamar utama oke guys kita ke ini kamar mandinya 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 Presiden Sukarno oke ini ruang utama oke 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 kemudian kita masuk ke sini ini juga berbagai galeri foto ini ini masih pesen ketik dua dan ini tempat istirahat dan tempat ruang makan oke guys terima kasih kita jumpa lagi di lain kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih